Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Teori-Teori Komunikasi. Ditulis oleh B. Aubrey Fisher, penyunting Dr. Antus Jalaluddin Rahmat, MSC. Baik karena di cover belakang tidak ada narasi ataupun tulisan yang dijadikan selayang pandang, maka saya akan langsung saja membuka isi dari buku ini. Teori-Teori Komunikasi Perspektif Mekanistis, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis, penerjemah Sujono Trimo MLS. Diterbitkan oleh Penerbit Remaja Karya CV Bandung pada tahun 1986, kotak POS 284 Bandung 40252. Nah selanjutnya saya akan membacakan daftar isi dari buku Teori-Teori Komunikasi ini. Bagian pertama, Studi Komunikasi Manusia. Satu, Orientasi Komunikasi Manusia. Dua, Komunikasi dan Teori Ilmiah. Tiga, Hakikat Perspektif, Bagian Kedua Perspektif, Pengantar Bagian Kedua. Empat, Perspektif Mekanistis. Lima, Perspektif Psikologis. Enam, Perspektif Interaksional. Tujuh, Perspektif Pragmatis. Delapan, Konsep Makna. Sembilan, Konsep Pesan. Sepuluh, Konsep Unpan Balik. Sebelas, Beberapa Konsep Lagi. Dua, Belas, Kesimpulan. Baik teman-teman Youtube, itulah review singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.